Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang kami hormati, Kang Jana, Bapak-Ibu, Senior, dan teman-teman kami semua, Alhamdulillah malam ini kita bisa bermuajah untuk sekedar muhasabah dengan tema yang disampaikan oleh Kang Jana, konsep Islam tentang waktu dan usia. Bapak-Ibu, saya kira tadi sepakat dengan pembicara pertama bahwa ini momen besok tahun baru. Walaupun tahun baru masih hiah, bisa kita jadikan momen untuk muhasabah. Saya kira pembicaraan kita tentang waktu dan usia itu bagian dari muhasabah yang itu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Saya tidak tahu ini ada slide sekitar lima puluhan ini mudah-mudahan bisa menjelaskan dengan tenang. Waktunya karena... Sebagian saja, Prof. Ya, lanjut, Prof. Terkait dengan soal waktu dan usia, kita ini punya problem eksistensial di dunia ini. Pertanyaan kita apa sih? Kita ini bisa eksis ketika kita itu apa? Kita tidak eksis ketika kita itu seperti apa? Maka dalam konsep psikologi itu ada istilah tiga. Being, belonging, becoming. Ada, berada, mengada. Kalau sekedar ada ya, ya kita sebagai manusia, sebagai halifah Allah di muka bumi, tidak ada bedanya dengan hewan. Kalau di absen kambing, ada saya. Kalau anjing, kira-kira gitu. Itu ada. Bahkan keberdahan dia kadang-kadang memberi manfaat kepada kita. Sampai di padang itu ada sekolah D1 kan, bro itu apa namanya, monyet itu yang panjat kelapa itu setingkat dengan D1. Nah, kalau hidup kita sekedar ada ya, ada bedanya dengan kambing dan sebagainya itu. Minimal berada. Karena berada itu kita punya potensi dan segala potensi kita itu bisa kita aktualisasikan. Dalam psikologi itu, bro Minah, kalau potensi itu mengaktual, itu jadi kompetensi. Tapi kalau potensi tidak mengaktual, jadi impotensi. Makanya kita tidak mau bagi manusia itu. Impotensi. Nah, berada itu ketika kita mampu mengaktualkan, sehingga kita bermanfaat untuk diri kita. Mungkin juga untuk lingkungan sekitar ya, tapi tidak memberikan impak yang begitu besar. Tapi kalau sudah kita mengada di kambing, itu bukan pada saat ini. Jadi kira-kira manfaatnya itu untuk masa depan. Sehingga nama kita nanti, sekalipun kita itu sudah meninggal, masih ada jejak-jejak soleh kita itu yang dinikmati oleh yang lain. Itulah ketika kita sudah mengada. Nah, masalahnya kita harus introspeksi ya, temuk khasabat. Posisi kita sekarang ini gimana? Karena kita ini cenderung, kalau sukses, itu kita di zona aman, enak-enak aja itu. Tapi kalau gagal, cenderung murung dan depresi. Nah, dalam konteks inilah barangkali kita khasabat diri, bagaimana kita memanfaatkan ruang dan waktu. Kenapa? Karena dunia itu adalah dimensinya, ada dua dimensi ini. Dimensi ruang dan dimensi waktu. Karena tema ini kita kaitkan dengan waktu, dan waktu itu banyak. Waktu kalau dilihat dari kuantitasnya ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu itu ya. Bahkan hitungan kita sekarang bukan hanya jam ya, menit. Ini kunta ganti itu luar biasa sekali, perkembangan itu apapun. Bahkan detik. Bahkan detik. Seolah-olah kita hidup ini, kita adalah ikut kompetisi lari 100 meter. Hitungannya bukan menit lagi, detik itu. Selisih satu detik ya, kalah atau menang. Itu kira-kira gitu. Atau waktu kita kaitkan dengan fenomena alam. Misalnya pagi, ketika ada matahari ya, pagi, siang, sore, malam. Atau dalam bahasa Arab ini ada fajar, subuh, suruh, dukha, duhur, asar, huruf, atau maghrib ya, isha. Atau kondisi tertentu. Nah ini nanti yang menurut saya akan saya sampaikan. Konsep waktu dikaitkan dengan kondisi tertentu ini. Ada hatis nabi ya, tua, muda tua, sehat sakit, kaya miskin, sempat sempit, dan hidup mati. Lima aspek inilah, ketika kita dalam kondisi waktu muda itu kayak apa, sehat, kaya, sempat, dan hidup itu kayak apa. Sehingga nanti keberadaan kita itu adalah akan baik, hingga kita nanti bukan sekedar ada tadi ya, berada tapi juga mengada. Bapak-Ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran ada banyak istilah ya terkait dengan waktu itu. Ada waduk, waduk itu pagi. Ada asar ya, ada bukroh, bukroh pagi. Dukha, asilah petang. Asia petang juga. Asar, isha. Lail malam, nahar siang, yaum hari, syahrun bulan, am tahun, sanah tahun, waktun, dahar. Dahar itu masa atau zaman. Ajal itu batas waktu. Sa'ah. Sa'ah itu saat, atau ada yang menerjemahkan satu jam gitu, atau waktu. Khin, khin itu sekarang ini. Itu kata-kata yang terlihat dengan waktu. Yang ada dalam Al-Quran. Bahkan, pembiciraan waktu, termasuk mu'jijat al-fat. Konon ya, Quran itu, mu'jijatnya bukan hanya makna, tapi juga al-fatnya. Sampai dihitung di komputer itu ya, ternyata kata-kata yaumun, yang artinya hari, dalam bentuk tunggal, mufrut, itu sebanyak 365 kali. Sebanyak jumlah hari dalam setahun. Kata-kata yaum, hari, dalam bentuk plural atau jamak, ayam, atau mutanah, yaumaini, jumlah keseluruhan adalah 30 kali. Sama dengan hari dalam sebulan. Dan kata-kata syahrun, yang artinya bulan, itu terulang sebanyak 12 kali. Sama dengan nama bulan dalam satu tahun ini. Ini kan luar biasa ini. Bahkan Allah sendiri kadang-kadang menjadikan waktu sebagai objek sumpahnya itu. Berarti waktu ini sangat penting, dan ada banyak hal kajian-kajian tentang waktu ini. Bapak-Ibu, adik-adik, kawan-kawan semua, waktu ini cobalah di akhir tahun 2021 ini kita jadikan sebagai momen untuk mukhasabat diri. Dalam istilah pendakian spiritual, itu ada tujuh tahapan. Pertama, musyaroto. Musyaroto itu kita mesyaratkan diri. Kalau kita mau bagus ya harus mesyaratkan diri. Jika ini, maka ini. Kira-kira gitu. Merokoba, BDKT. Sekarang itu untuk jadi pejabat, IP-nya harus tinggi. IP itu bukan indik prestasi ya, tapi ilmu pendekatan BDKT itu. Harus tinggi. Kalau nggak tinggi, nggak bisa itu. Kan jana ketawa kan jana itu. Kita juga bisa BDKT pada Allah ya. Di malam hari ketika semua orang lagi terlena tidur, kita BDKT sendiri berjengkrama dengan Tuhan. Lalu mukhasabah, inilah yang nanti fokus kita. Kita akan introspeksi, hitung-hitung diri. Kita melakukan asesmen pada diri sendiri. Muakoba. Kita menghukum diri. Kalau ternyata kita bagus, ya oke kita kasih reward diri kita. Kalau nggak ya, kita hukum. Kalau saya suka nonton sinetron, nonton apa ya, drakor kira-kira. Drama Korea itu satu jam itu senangnya seperti itu. Maka saya harus bisa mengaji satu jam yang senangnya sama dengan nonton drakor itu. Waduh sulitnya. Kalau mujahadah, sungguh-sungguh. Mu'atabah. Dan terakhir mukhasabah. Bapak-Ibu terkait dengan waktu itu ada syair. Ma'amadho fata. Fal mu'amilu haibun. Walakasatul latihantafiha. Apa yang lalu itu hilang. Nggak bisa kembali lagi. Direkor lagi nggak bisa. Fal mu'amilu haibun. Masa depan juga masih loib. Kita masih angan-angan aja. Nggak ada, nggak nyata. Walakasatul. Sedangkan kamu hanya punya satu saat. Hal latihantafiha. Ketika kamu berada di situ. Artinya apa? Saat kita, ya sekarang ini. Detik ini, jam ini, tidak akan bisa kembali ke masa lalu dan tidak bisa ke masa depan. Inilah yang harus kita manfaatkan dalam kotak ini. Untuk mukhasabah. Bapak-Ibu, ada lima momen ya. Mukhasabah diri. Ini hadis Nabi. Ikutani khamsang kublah khamsin. Sahabah baka kublah harumika. Kita harus introspeksi diri untuk melihat lima sebelum datangnya lima. Apa itu? Ya, muda sebelum tuamu. Wasi khataka kublah sakomika. Sehatmu sebelum sakitmu. Lhinaka kublah fabrika. Kayamu sebelum miskinmu. Farah goka kublah suklika. Sempatmu sebelum sempitmu. Hayataka kublah motik. Dan hidupmu sebelum matimu. Lima ini, Bapak-Ibu, kalau kita mau mengasesmen diri, kira-kira seperti ini. Seberapa bagus memanfaatkan waktu kita, kita melakukan asesmen ini. Kira-kira seperti ini. Ada lima aspek tadi. Mudah, sehat, kaya, sempat hidup. Anggap baca kita sekarang ini masih muda. Masa lalu kita kaya apa? Buruk, sedang, atau baik? Kita kasih saja nilai itu. 6, 7, atau terserah. Lalu saat ini, kita posisinya kaya apa? Kalau lebih baik, berarti yang kemarin sedang, sekarang baik. Kalau lebih buruk, yang kemarin sedang, berarti sekarang buruk. Dan rencana masa depan kaya apa? Kali ini sudah oke, Bapak-Ibu. Ini kita isi, ada momen-momen tertentu. Misalnya tahun baru, ulang tahun, hari raya, atau menjelang Ramadan. Saya dulu adik-adik AMI di Malang. Kalau ada acara-acara tertentu, saya sarankan, setelah basic training yang isi LK, saya akan khusus bagian NIK. Belum namanya NIK, bukan lagi NDP. Waktu itu NIK, nilai identitas kader. Saya bilang gini, kalau bisa, kalau Anda itu ulang tahun, yaudahlah, kita bahas NIK itu. Sambil kita mukha sabah, sambil kita belajar bersama. Momen-momen itu kita jadikan untuk mengisi ini. Lalu, Bapak-Ibu, adik-adik semua, kali ini sudah kita isi, lalu kita lihat normanya. Normanya apa ini hadis Nabi? Jika ternyata hari ini, lebih baik kita beruntung. Tapi, kalau sama hari ini, dengan yang kemarin, rugi kita. Tapi, apabila lebih jelek, maka kita rusak itu. Ini saya kira jadikan asesmen diri kita. Entah momen apa, silakan saja itu digunakan, sehingga nanti kita ulang-ulang, sehingga kita bisa memukha sabah diri. Hasibu, kobla antuhasabu. Kata Umar bin Khotob, kalau tidak salah itu. Ya, introspektis lah dirimu sebelum kau, nanti akan dihitung oleh malaikat-malaikat, di akhirat nanti. Nah, sekarang kita lihat, lima aspek tadi ya. Pertama, muda sebelum tua. Sabah baka kobla harumika. Mungkin kita sepakat semua ya, bahwa yang disebut dengan muda itu tidak semata-mata usia kronologis. Usia biologis ya. Tapi muda itu adalah, hakikatnya adalah prestasi, kreativitas, produktivitas, inovasi, kompetitif, kecepatan, dan kecematan. Yang itu kita akumulasi sebagai amal soleh. Saya dulu pernah jamaah haji. Saya ketika itu usia 36 atau berapa gitu. Alhamdulillah, sama istri bisa mencium hajar aswat, tanpa bayar-bayar itu ya. Karena ada yang calo-calo itu kan. Sampai di sana pun banyak ya calo-calo untuk mencium hajar aswat itu. Ada mansa, pensiunan itu bilang gini, enak ya kalau orang muda itu haji ya. semua amalan-amalan yang disunahkan dalam haji itu semuanya bisa dilaksanakan. Ada orang seperti saya ini tinggal seperti ini. Terus saya tanya, Ustaz, ya ketepatan Ustaz, yang sering dipindu doa. Ustaz pernah sholat di depan Kaabah? Belum pernah. Ayo saya anterin sama Ibu. Nanti ikuti saya saja ya pokoknya. Alhamdulillah ya. Sempat sholat di depan Kaabah itu. Lalu apa? Nangis dia. Nangis, keluar dari area itu. Pokoknya Ustaz, tanggal saya itu Ustaz. Saya ingin ngajak makan. Terserah makan di mana. Ustaz tidak boleh nolak. Ya karena saya ingin menguruti beliau, saya diajak makan. Terus beliau sampai bilang gitu ya. Ya Allah, kenapa ya saya dikasih kesempatan untuk bisa haji juga setua ini. Kok tidak dari dulu. Saya untuk nyentuh Kaabah saja, sholat di depan Kaabah itu baru gitu. Baru sekali. Kalau ya masih muda kan. Nah kira-kira intinya, jadi jangan-jangan semata-mata usia. Bisa jadi kita usia muda, tapi tidak produktif, tidak inovatif, ya percuma aja itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini ada khatis Nabi. Saya kira kita sudah pernah dengar semua ya. Tua itu penyakit yang tidak ada ubatnya. Tadawaw, berubatlah. Allah tidak memberikan penyakit, kalau itu tidak ada ubatnya. Kecuali, kecuali satu penyakit, yaitu haram, tua. Tidak ada itu ya. Kemudian ada lagi ya Nabi Bersadja, Yata'awwadu yakul Allahuma inni. Beliau itu minta tawud ya. Allahuma inni awudhubika minal kasli. Wa awudhubika minal jubni. Wa awudhubika minal harami. Ya Allah, aku minta kemudungan darimu dari tua. Makanya usia Nabi itu enggak panjang-panjang amat ya. Usia 63. Memang enggak bagus ya. Enggak bagus. Mengatakan usia panjang itu enggak bagus. Kalau ada orang momen-momen ulang tahun panjang umurnya itu salah. Yang betul itu berkah umurnya. Berkah. Berkah itu syaiun maknawiun. Sesuatu yang maknawi, kalau dibagi-bagi tidak akan berkurang. Usia Kang Jahana ini 24 jam dalam sehari semalam. Ketika beliau itu menjadi mohon maaf ya. Mungkin bahasanya itu pelayan lah. Ya Allah. Luar biasa beliau ini. Pelayan-melayani kita semua untuk bisa kumpul bersama ini. Maka beliau itu bisa menikmati usianya 24 jam dan memberi 24 jam itu pada yang lain. Tanpa mengurangi. Saya menikmati usianya Kang Jahana dengan senimat-nimatnya tanpa mengurangi Kang Jahana menikmati umurnya sendiri. Nah, haram di situ tidak semata-mata diartikan kita nanti minta usia tua sampai usia berapa jangan. Karena apa? Walatakunu kanlan alanas. Janganlah menjadi beban bagi orang lain. Makanya Nabi itu doanya terma audubiga minal haram. Dalam penelitian Bapak Ibu. Cucu itu paling jengkel ketika apa? Ditilpun oleh nenek kakeknya. Dan paling jengkel kalau apa? Diajak duduk, diajak makan, mesti ceritanya itu saja. Berulang-ulang itu saja. Makanya sekarang itu ada satu profesi di mana duduk bersama-sama kakek dan neneknya itu. Kenapa? Supaya ada yang mendengar. Maklumlah, biasa orang sukses itu kan post-power syndrome. Kita enggak enak lah. Kita enggak enak. Kalau punya cucu sampai membenci kita itu ya. Artinya, ya kita tidak ingin umur pendek juga tidak. Tapi yang penting produktivitasnya itu. Nah, ternyata usia muda itu antara peluang dan tantangan. Memang ya, konon masa muda itu masa penuh dengan gejolak. Tetapi ya, kalau kemudian dia mampu untuk bisa mengendalikan sabatun tujuh golongan di mana waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Imamun Adilun. Nah, yang kedua wasabun nasa'a piibadat piibadat tirubihi. Pemuda yang tumbuh beribadat pada Tuhannya. Nah, kalau orang tua mau meninggal ya wajar-wajar aja kan. Ini enggak pemuda ini kan. Nah, ini kan luar biasa itu. Dan seterusnya, dan seterusnya ini ya. Hatis itu. Lalu Bapak-Ibu yang kedua sekarang sehat sebelum sakit. Nah, ini akan saya kontekkan dengan psikologi, Bapak-Ibu. Dalam pandangan WHO sehat itu ada empat. Bio, psiko, sosio, spiritual. Memang yang kesehatan yang jama adalah kita meliputi empat-empatnya. Ada orang yang bio saja yang sehat, yang lain tidak. Atau dua, atau tiga, atau empat. Ini kan itu ya. Nah, bagusnya adalah bio, psiko, sosio, spiritual. Semuanya kita dapatkan, Bapak-Ibu. Ya, walaupun badannya sehat, tapi dia tapi dia gampang apa namanya marah gitu, ya nggak sehat. Badannya sehat, dia kalem, tapi dia kuper, itu nggak sehat sosial itu. Dia badannya sehat, dia nggak gampang marah, dia gampang personalisasi pada orang lain, tapi apa? Dia tidak menikmati kehidupan spiritualnya ya. Tentang makna, tentang nilai, ya nggak ada artinya. Bapak-Ibu, kalau kita tidak punya makna itu, apa hidup kita itu? Bahkan kalau kita naik pesawat saja dengan kucing kita, lebih mahal kucing itu, tiketnya daripada kita. Lebih mahal itu. Tapi apa yang bedakan kucing dengan kita? Nilai itu. Nilai, nilai kemanusiaan, nilai kehalifaan. Karena itu, makanya ini ada empat ini. Bapak-Ibu, dalam Islam itu, sesungguhnya, kalau dilihat kata-kata sehat itu nggak ada dalam Al-Quran, hadis. Yang ada itu ilaman atallah biqal bin salim. Jadi salamat rukal. Jadi sehat dengan selamat itu sama-sama bahasa Arab, tapi beda kontennya. Makanya kita kalau berdua itu, mudah-mudahan sehat walafiat. Jangan sehat saja. Jangan empat sehat, lima sempurna. Kurang itu. Ditambah empat sehat, lima sempurna, enam walafiat. Untuk apa makan-makan yang mengandung patsyat lima sempurna, tapi dari mencuri, dari korupsi itu. Itu nggak akan berkah itu. Nggak akan afiat. Sampai saya sering ini, Prof. Rupina, ngasih ilusiasi pada mahasiswa itu. Coba menurut Anda itu bahaya mana orang yang pelanjang di jalan. Dia ambil batu, melimpar mobil kita sehingga kacanya pecah. Bahaya mana dia dengan kita-kita ini. Pakai kerudung, pakai kopia, pakai apa-apa. Tapi hatinya apa? Ujuk, sombong, pikir, diri hati, khasut dan seterusnya. Mungkin dalam kesehatan sebaiknya WHO tadi, mereka yang di jalan telanjang itu yang bahaya. Tapi menurut Allah juga justru kita-kita ini. Karena apa? Mereka itu Rufi Al-Qualam melatralata, bena malaikat diangkat karena tiga hal. Salah satunya adalah ketika dia gila. Tapi jangan pura-pura gila ya. Pura-gila jangan. Nanti tiang-tiang listrik ditabrak, nanti gak enak itu. Jadi sehat dan selamat itu. Dua-duanya kalau bisa itu. Makanya dalam Islam itu ada prasyarat, ada tujuan sementara, ada tujuan akhir. Kalau ketenangan, ketentraman itu bukan tujuan ya, prasyarat. Wa'idat mak nantum, fa'akim sholat. Kalau saya sudah tenang, baru sholat. Ada tumak nina, shakina, rohka, aman, kuduk, sulpon itu ya. Ini semua adalah prasyarat. Jangan jadikan sebagai tujuan. Kata orang, kali ini tujuan gampang, kalau pusing-pusing, ngedrak dikit aja, selesai gitu. Bukan tujuan. Ha'idat mak nantum, jika kamu tenang, pak'im sholat. Berarti prasyarat. Kalau ini semuanya sudah oke, lalu kita mengambil tujuan, sementara apa itu? Bahagia, happiness, sa'adah, sejahtera, rohfahia, atau well-being ya. Jadi bahagia itu semuanya bukan tujuan akhir. Apa tujuan akhir itu? Hayya alal falah. Falah ya, itu lah, atau istilah-istilah lainnya, itu tujuan akhir. Itu yang menunjukkan dunia akhirat. Kira-kira seperti itu. Jadi, tadi, sehat sebelum matimu itu kira-kira konsep kesehatan dalam psikologi Islam itu seperti itu. Nah, sehingga ada gini, manusia dengan segala kompetensinya, itu ada bio-fisik ya, psycho-sosio-spiritual. Ibarat itu, ada yang menyamakan spiritual dengan agama, ada yang bedakan. Oke, saya bedakan saja ya, Birena. Kalau kita hanya mendapatkan kebahagiaan fisik dan psikologis, mungkin itu bahagia. Semu ya, dalam bahasa Arabnya itu asurur atau gembira. Tapi kalau tambah sosial-spiritual, itu bahagia sejati. Tapi kalau kita tambah agama, itu abadi. Karena bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Kira-kira seperti itu. Jadi ini tujuan akhir daripada kesehatan kita supaya kita mendapatkan kebahagiaan bukan hanya hakiki, sejati, tapi juga abadi. Sampai di akhirat telah itu. Maka apapun yang kita lakukan, jangan lepas dari iman. Karena iman itulah yang membawa belonging, becoming tadi. Bawa kebahagiaan dunia akhirat. Coba kita lihat ini. Empat surat saja ini. Banyak-banyak. ketika iman digandingkan dengan amal dalam surat Aroqdu, hasilnya apa? Tuba lahum wakusnul ama'af. Happy ending. Ketika iman dikaitkan dengan utul ilmah, jadi darajat. Kalau ilmu iman dikaitkan dengan takwa, jadi berkah. Berkah itu tadi saya ilmu ma'nawiun. Dalam tafsiru dikatakan sama itu adalah berkah ma'nawiya. Kalau art itu berkah jasmania. Misalnya kita banyak uang itu jasmania. Tapi kalau kita berkah, hati kita senang, dan seterusnya itu adalah terus ada kata-kata iman dan amal lagi. Kita akan dapat investasi yang tanpa terputus. Terus mendapatkan. Saya kira ini ya. Makanya apapun kesehatan itu harus diladaskan dengan iman. Dengan itulah kita akan menjadi mendapatkan yang kesehatan yang hakiki dan abadi. Bapak-Ibu, sumber dari segala hal penyakit, dalam psikologi Islam itu adalah dosa. Makanya Nabi mengatakan dosa itu apa yang membimbangkan, menggelisahkan, menggalaukan, dan seterusnya. di hatimu, wah, karita ayatoli alihinas, dan kau benci perubatanmu diketahui oleh orang lain. Berarti kalau kita dosa, paling tidak ada dua hal itu ya. Pertama, ada simptom-simpom negatif pada psikis kita. Yang kedua, kita sulit menyesuaikan diri dengan yang lain. Sehingga apa? Ada hadis, semakin banyak dosa, semakin banyak nokta-nokta hitam. Kalau begitu, ibarat problem, kalau ada dosa itu, seorang hamba melakukan satu kesalahan, dikasih titik, di kolbi dalam hatinya, satu titik, hitam. Terus, dosa lagi satu titik. Kalau sudah gelap itu ya, sudah hitam semua. Kalau orang berbuat dosa dan dia merasa salah, itu bagus, masyarakat. Tapi kalau sudah hitam pekat itu, sudah dikunci mati. Faidah huwa naza'ah, apabila dia melepas, dan membaca istighfar, minta ampunan, dan tobat, dicabut titik hitam itu. Di dalam hatinya. Wain ada, apabila dia kembali melakukan hal itu lagi, maka semakin tambah titik hitam itu ya. Dan akibatnya nanti ada delapan penyakit itu dalam batin kita. Ini doa Nabi ya. Tiba-tiba kita itu hamun. Hamun itu sama jangan anxiety. Yaitu kecemasan. Objeknya enggak jelas. Kalau khusus non itu objeknya jelas. Wobi, istilahnya. Besok mau kicilan ini, uang belum punya. Itu khusus non. Tapi kalau tiba-tiba sedih, dari mana ya saya ini ya? Ada apa ya? Itu hamun. Azim. Punya badan yang kuat. Kelihatannya kuat. Kelihatannya ya fisiknya. Tapi apa? Memas gitu. Suruh puasa saya enggak berani. Enggak kuat. Kasal, demotivasi. Enggak punya motivasi. Juben, pengecut. Bukul, belit. Nolaitin terbelit hutang. Oh, alabati terijal. Dan hidupnya tidak independen. Karena apa? Selalu didominasi oleh orang lain. Itu akibat dosa ini. Ini yang harus kita hindari supaya kita sehat. Jasmani rohani tadi ya, Bapak-Ibu. Lalu berikutnya, ini permohonan sehat dunia akhirat Nabi ya. Sal, robbaka, afia, wal mu'afata, bid dunia wal ahiroh. Jadi Nabi meminta, mengajarkan pada kita semua, agar kita minta pada Tuhan kita, baik afia, dalmu'afat ya, sehat dunia dan akhirat. Kira-kira gitu. Manfaat sakit, saya kira enggak usah ini ya. Nah, yang ketiga, kaya sebelum miskin. Karena waktunya ini Bapak-Ibu ya. Saya kok teringat ya, ketika Nabi Israq Mi'rod. Nabi itu ditemani tiga hal. Makanya saya kasih judul nikaya sebagai prasrat kehidupan spiritual. Karena satu-satunya, perintah yang langsung Allah minta Nabi datang adalah sholat gitu. Dan ternyata ditemani tiga hal itu. Apa itu Jibril? Jibril itu simbol pengetahuan dan informasi ya. Semacam mendikbud, mendistak dikbi gitu ya. Ini psikoterapi kognitif ini. Lalu Mikael, itu kan simbol ekonomi, Menteri Perekonomian itu. Kemudian Burok, simbol teknologi. Barat pun secepat gilat itu. Berarti apa? Kalau kita mau kehidupan spiritual kita bagus, kuat dalam tiga hal ini. Pengetahuan, ekonomi, teknologi. Tapi coba aja kita lihat pengetahuan. Hampir psikolog, sosiolog, ekonom, ilmuwan ya, itu orang-orang lahir semua. Apalagi ekonomi ya. Kita sering menggunakan HP-HP per teknologi tinggi, tapi kita kan hanya konsumen, bukan produser dan sebagainya. Belum lagi buruk ya. Beli HP mahal-mahal, tapi fitur-fiturnya nggak ada yang kita gunakan, kita hanya sombong-sombong doang. Kadang-kadang gitu. Bapak-Ibu, kaya miskin ya, itu sesungguhnya fitnah ya. Sebetulnya kita itu tidak, bukan kayanya itu bukan. Makanya doa Nabi kan, Allahumma ini awaduka, mimfitnatinar, waadabinar, wa minsyaril hina wal fakar. Jadi ternyata banyak orang yang sukses itu dengan kemiskinan. Justru banyak orang yang tidak sukses ketika dia dikasih cobaan kekayaan itu. Ini juga hati-hati ya, dalam hal itu. Makanya kemudian apa namanya, yang terpenting ya, yang terpenting, kalau kita kaya, ya ini, wawallohi mal fakro aksa alaikum. Demi Allah, bukan fakir yang aku takutkan padamu, kata Nabi. Walakini aksa antub sato alaikum dunia, tapi yang aku takutkan adalah ketika kamu diberi kelapangan tentang dunia, dalam konteks ini ekonomi ya, kama kusitot ala mangkob lakum. Sebagaimana dilapangkan orang-orang sebelum kamu, Maka kita ini saling bersaing, sebagaimana mereka bersaing. Akhirnya apa? Patuh li kakum, kama ahlakat kum. Jadi kita jadi rusak, sebagaimana mereka rusak. Jadi banyak orang yang sukses karena kefakiran, dan tidak susah karena kekayaan itu. Bukanlah orang kaya itu karena dia banyak hartanya, walaukinal gina, gina nafes ya. Tapi kekayaan yang suminya ada kekayaan hati itu. Oke, ini malah haji umroh itu menutup kefakiran. Banyak orang yang investasi, menginvestasikan dana yang nantrinya untuk haji umroh, justru banyak yang gagal. Bahaya itu. Kempat, Bapak-Ibu, sempat sebelum sempitmu. Ini ada ayat surat al-Nshiroh, fa'inna ma'al usri yusroh. Kalau ada satu kesusahan, yusroh, yusroh tenakiroh ya, banyak kemudahan. Apabila kamu telah selesai dalam satu pekerjaan, momen apa, beralih pada yang lain. Ini kita jangan menyenyakan kesempatan. Termasuk apa? Dulu itu kalau kita kuliah di S3, bikin disertasi itu gampang. Kita nulis buku saja sudah banyak. Tapi begitu kita mau maju, ada saja penyakit itu. Jangan sampai gitu. Sama dengan gini, Kang Jana, jadi profesor itu apa? Kemudian yang lain sudah profesor, dia sudah mau pensiun, baru mengajukan profesor. Sudah dipersulit, ngomong malah ngomel itu. Iya dulu, nggak pakai skopus, sekarang pakai skopus. Pikir saya, kenapa lo nggak dari dulu jadi profesor? Memang dulu itu gampang. Mulu juga sulit, jangan kira dulu itu gampang. Saya dulu dua tahun itu prosesnya gitu. Nggak gampang juga. Walaupun dari golengan 3D ke profesor. Jadi janganlah setiap momen itu ada zamannya. Makanya kesempatan itu tidak akan untuk kedua kalinya. Kalau ada untuk kedua kalinya itu momen yang berbeda. Saya sering menyentuhkan pada mahasiswa saat itu, kalau dulu Anda itu taruh pada cewek itu, terus nggak jadi nikah. Dia nikah orang lain. Suatu saat dia itu putus sama pasangannya, terus mau kembali pada Anda. Memang Anda punya kesempatan yang kedua, tapi kan momennya beda itu. Apa namanya itu? Nah, kesempatan perlu diatur dengan sistem yang berkeadilan, dan kesempatan tidak boleh ditunggu. Tapi kalau bisa diciptakan. Terakhir ini, Bapak-Ibu, ini yang terkait dengan konsep usia juga. Orang yang cerdas adalah orang yang al-kaisu mandana nafsahu, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Wa'amila lima badal maut, dan ia beramal untuk kepentingan setelah mati. Sementara orang yang lemah, man'at ba'a nafsahu, ia ikut hawa nafsunya. Nafsahu hawaha. Wata mana ala Allah, dan ia hanya sukanya berangan-angan saja. Bukan bercita-cita ya, lain. Kalau cita-cita itu ada usaha, ada kalkulasinya, tapi kalau kaman itu hanya sekedar imajiner. Kulu nafsin, tak itu kutul maut, saya kira sudah. Nah, ini ada tadi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Rahman tadi. Di mana saja kamu berada, maka maut akan menemuimu. Walau kamu, di dalam peteng yang sangat kokoh, konon kemarin yang meninggal dunia itu adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan segala ini dan itunya. Meninggal, meninggal juga. Malah orang-orang yang tenang-tenang saja itu kebal. Gak takut ini, gak takut itu, makan saja itu. Kebal-kebal itu malahan. Artinya apa? Ya, memang mati itu ada matinya. Saya sepakat ya tadi, mati itu bisa diatur. Kalau orang tidak mengendalikan dirinya, bisa mati lebih cepat itu. Walikuli ummatin ajal, saya kira gak usah ini. Nah, Bapak-Ibu, mati itu ada dua jenis. Hidup itu ada dua jenis. Ada hisiya atau jasati. Mati indra kita akibat nyawa hilang dari tubuh. Mohon dibedakan antara nyawa dengan ruh. Disertasi saya itu mengenai ruh. Ruh itu kalau dalam handphone kita adalah simkat. Nyawa itu adalah di baterai. Strom di baterai itu ya. Sekalipun handphone kita, kita banting, rusak gitu. Nyawanya hilang karena baterainya sudah tidak berguna kan. Tapi, tetap simkatnya masih ada. Pulsanya masih ada. Kira-kira seperti itu. Nah, mati hisiya itu mati yang itu. Tapi ada yang dua, mati ruhi atau maknawi. Kematian manusia akibat nilai kemanusianya hilang. Makanya banyak orang yang sesungguhnya dia mati secara jasati, secara indrawi, tapi dia hidup secara ruhi. Namanya kita, pendiri HMI, penglasan panik, masih ada beliau itu. Hidup di depan kita. Menyaksikan ini itu, menyaksikan. Menyaksikan. Karena ruhi itu adalah dimensinya lebih kuat daripada kita, sehingga dia melihat kita. Seperti kita di dunia, bisa melihat bayi dalam kandungan. Kalau ruhnya itu bagus. Kira-kira seperti itu. Dissertasi saya itu gitu, jelasannya. Makanya kita sholat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi. Salam padamu. Mu itu orang kedua. Bukan Assalamualihi. Assalamualaikum ya Alkubur. Kum itu adalah orang kedua. mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Pak, kalau saya ke kuburan, makam, mengucapkan salam, Assalamualaikum, kok gak ada yang jawab Pak? Keluarga jawab. Ada kabur semua. Kalau dia jawab, pelari. Tapi ada juga kita-kita yang masih hidup secara jasadi, tapi sesungguhnya kita itu mati secara maknali. Makanya orang tidur itu mati. Allahumma, Bismillahirrahmanirrahim, bika amutu, aku mati. Nah gitu kan. Begitu kita bangun, Alhamdulillahilladi ahiyana bakdama amatana wa'ilahi nusur. Kenapa? Hidup maknawi kita itu gak ada. Yang ada hanya hidup jasadi saja gitu. Kalau saya ingat-ingat doa, doa apa namanya, tidur itu kok ingat guru TK itu. Satu saat Kang Jana ada guru TK nanya, anak-anak siapa yang tahu doa? Semuanya katakan, Masyarakat Bu. Ya kamu, yang kemu itu, doa apa? Doa makan Bu. Silahkan. Allahumma, barik lana dasarnya. Kamu doa masuk masjid Bu. Apa gini? Terakhir. Kamu, doa tidur Bu. Coba apa doa tidur? Allahumma janibna menasyaiton, majadibna rojakna. Kok gitu? Iya Bu, saya tiap malam, kalau mau tidur, ayah saya selalu berdoa gitu. Karena itu, penipu olong. Gurunya langsung manggil orang tuanya. Nanya, kok bisa tiap hari jamunya apa itu? Bapak Ibu, kematian itu adalah menuju kehidupan lain. Bukan akhir kehidupan. Jadi jangan kira, kemudian kalau kita punya masalah, baru diri selesai. Tidak. Ada teori tentang hyperspace. Ternyata ada ruang, di luar itu. Apa itu? Seperti ikan emas, dia berputar-putar di mangkuk. Dia semula menduga, tidak ada ruang selain alam yang di mangkuk itu. Tidak tahu ketika dia bosan, lalu dia melompat, ternyata dia masuk ke kolam. Baru dia sadar. Ternyata ada ruang yang jauh lebih luas daripada alam yang saya singgahi. Sama dengan ketika kita dulu di dalam rahim Ibu. Kita tidak pernah terlintas ya hidup di dunia ini. Seperti kita juga sekarang belum terlintas. Ketika kita ke alam barajak nanti. Jauh itu lebih luas. Jadi hidup ke tempat lain, ke dimensi yang lain. Kira-kira seperti itu. Makanya alam itu kan ada alam perjanjian. Alastubirobikum kolubalasaitna itu. Lalu alam dunia, alam prakosepsi. Ini kalau psikologi perkembangan itu ada dua semester lagi ya. Tidak usah. Kira-kira gini gambarannya. Ketika di alam rahim, itu skalanya satu. Satu. Kita nikmat di situ. Apapun kebutuhan kita itu tercukupi. Sehingga begitu kita dilahirkan, kita menangis. Konon karena apa? Kita sudah harus mandiri kira-kira gitu. Sebelumnya kita apapun sudah tanpa diminta, sudah dikasih. Ternyata apa? Kalau alam rahim itu satu, atau taruhlah rahim sang ibu itu adalah setengah meter, maka dunia itu adalah seribu. Ketika dunia, kita tidak membayangkan alam barzah ya. Begitu mati baru tahu. Alam akhirat itu ternyata luas banget. Kenapa? Karena hidup kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktunya fisik. Yang hidup hanyalah ruh. Ruh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Seperti kita mimpi. Bisa kemana saja. Bisa masa lalu, masa depan. Kira-kira gitu. Itu jika amal kita layak untuk ke sana. Tapi seperti orang pacaran. Kalau pacaran lagi enak, itu kan dunia seolah-olah milik kita berdua selebihnya kontrak pada kita. Kalau sukses, kalau gagal apa? Ya Tuhan, kembalikan aku ke rahim ikhuku. Dia gagal, maneng, gagal, maneng. Putus nyambung, putus nyambung. Sama dengan alam barzah. Sehingga orang-orang munafik itu kan, Tuhanku, seandainya engkau tanggungkan hidupku hanya sedetik saja. Makan akan aku sedekahkan seluruh harta pendaku. Supaya aku dicap sebagai orang yang soleh. Apalagi nanti di alam akhirat ini ya. Bapak-Ibu, Anduha Kassamawati wal Arad ya. Kira-kira seperti itu. Maka bagi saya ya, dunia itu ya linier kini. Masa lalu itu tidak hilang. Karena nanti ada pertanggung jawaban. Sekarang kita dalam proisi masa kini. Dan masa depan itu tidak ada. Walaupun kita belum melakukan ya. Belum melalui. Kan kisah Isra-Israq-Ira itu kan Nabi bisa ke masa lalu. Dan bisa ke masa depan. Ada film Lorong Waktu itu kan. Kira-kira disitu kan. Bisa kembali masa lalu, ke masa depan gitu kan. Nah, terkait dengan sehat dan mati dengan hidup tadi, ada fenomena sakaratul maut, Bapak-Ibu. Sakaratul maut itu merupakan sesuatu yang menyakitkan bagi yang dolim. Sakaratul maut menyakitkan seluruh komponen-komponen fisik dan psikis. Bahkan konon seperti ceritanya Nabi Idris itu, yang pernah semua melakukan, termasuk mati. Begitu mati, nanya malaikat. Ketika hidup, apakah seperti itu kalau engkau mencabut nyawa yang lain? Oh, Nabi, itu mencabutnya yang paling ringan itu. Loh, itu paling ringan? Saya itu terasa di pukul 300 pedang. Seperti itu ya, itu paling ringan. Bahkan Nabi Muhammad juga gitu. Dalam cerita itu, Nabi Muhammad pas dicabut nyawanya, ntar dulu, tanggungkan dulu. Apakah seperti ini? Sakitnya ketika engkau mencabut umatku. Nabi, ini pencabutin saya yang paling ringan dari yang ada. Bisa enggak ditanggungkan dulu, aku berdoa. Lalu apa Nabi Muhammad? Ya Allah, seandainya sakitnya seperti ini, Sakaratul maut itu pada umatku. Ya Allah, berilah aku kesempatan, seluruh sakit umatku itu saya yang nanggung. Biarlah nanti umatku saya yang nanggung sakitnya, selama umatku itu mau mengikuti ajaranku. Inilah barangkali yang sempurna dengan sahabat beliau itu ya. Selama kita ikut suna beliau, Bapak-Ibu, jangankan Sakaratul maut. Kadang-kadang kuku kita ini ya, kena gigit aja itu sakitnya setengah mati. Baru kuku satu. Kuku dua, kuku tiga, dan seterusnya. Gigi sakit. Konon lebih sakit daripada sakit hati ya. Gigi sakit satu aja. Aduh, dan ini seluruh tubuh kita itu adalah Sampai malaikat bilang gini, Dan malaikat mengatakan, Nentakanlah tanganmu ya, Cabut nyawanya itu, keluarkanlah nyawamu. Itu pencabutan yang sangat luar biasa. Dan biasanya ya, orang-orang yang Sakaratul mautnya itu jelek, Biasanya itu ada perbudakan pada jin dan setan. Mungkin ada yang nanya ya, Apa zaman gini kok masih ada ya? Banyak sekali. Dukun, dukun sekarang semakin anu itu. Laris gitu-gitu. Menyelesaikan hutang, janji, dan amanah. Kalau masih ada itu. Dan amal perbuatan lah yang memperhalus. Bapak-Ibu, terakhir mengenai majinan waktu. Terkait dengan hidup mati itu. Semua penyakit tadi bisa disembuhkan kecuali tua. Usaha kita bukan meminta usia panjang. Tapi bagaimana mengoptimalkan usia yang ada. Usia itu bisa diperpendek dan diperpanjang. Diperpendek usia karena membiarkan penyakit tak berobat. Menjeburkan diri dalam kerusakan. Misalnya minum nakoba ya. Walau tukub ya itu milatah luka itu. Mukuras tenaga di luar kemampuan. Tidak makan, tidak tidur, dan sebagainya itu. Nah, memperpanjang usia bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kuantitatifnya seperti baterai HP bisa sekembali itu ya. Ya, olahraga. Tapi kita punya batas. Namanya ajal. Ajal itu kalau sudah waktunya ya. Namanya baterai itu tanpa sebab apapun. Tiga hari mati ya mati. Itulah ajal. Ajal ternyata batas. Tapi batas itu bisa dipercepat. Tiba-tiba baterainya berkara dibiarin ya. Mati itu. Bisa juga kualitatif. Hidup terasa berkah, bernilai, dan bermakna. Bahkan mati pun seolah-olah masih hidup. Karena apa? Dikenang jasa-jasanya dan semangatnya masih menurunkan. Inilah usia historis, Bapak-Ibu. Bisa jadi usia biologis kita itu 60, 70, 80. Tapi usia historis kita tak terhingga itu. Ini penyesalan Fir'un tentang waktu ya. Dia sudah di Ujung Tanduk. Baru dia amantu anahu la ilaha ila ladi amarat di Banu Isra'el. Lalu ini tadi orang munafik tadi mau. Nah, ini biasa ya Bapak-Ibu yang sering kita dengar. Ada satu renungan tentang usia. Umurku kian hari kian berkurang. Tapi dosa-dosaku kian hari kian bertambah. Pakai Faktimali. Bagaimana aku memikulnya. Aku menanggungnya. Ilahi Tuhanku. Hambamu yang penuh dengan maksiat ini datang kepadamu. Hambamu yang datang dengan maksiat itu mukiron dengan dosa-dosanya yang kau panggil. Wain takfir. Ba'an tali dari ka'ahlu. Apabila engkau ampuni ya Allah. Engkau lah memang berhak untuk mengampuninya. Wain tadrut. Jika engkau tolak ya Allah. Bama narju siwaka. Maka kemana lagi aku berharap selainmu. Ini sering kita jadikan sebagai muhasabah tentang bagaimana usia kita dan bisa mengapatkan. Terakhir Bapak Ibu menggapai Faktimah. Saya kira ya wafat dengan membaca kalimat La ilaha illallah. Walatamutunna ilahatuh muslimun kan. Dilahirkan dengan tangisan dan diwafatkan dengan banyak senyuman. Kira-kira seperti itu. Senyuman itu dalam arti apa? Beliau yang bersangkutan meninggal itu adalah sudah senang, nyaman. Nyaman gitu ya. Karena sudah dekat dengan balasan yang sesungguhnya. Hati dalam kondisi tenang dan bahagia. Tidak mengalami kedesatan dalam sektor maut. Dan kononnya salah satu dari sisi ideologis itu kepalanya menengok ke kanan. Dan gitu sulit untuk di kanan-kanankan gak bisa dengan sendirinya. Wallah alam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mujib. Terima kasih telah menonton.